Terasi adalah produk fermentasi dari ikan ataupun udang atau repon, udang kecil. Terasi dimanfaatkan sebagai penambah rasa, jadi fungsinya mirip dengan vaksin, hanya ini lebih alami dan sudah digunakan secara tradisional turun-temurun sejak dahulu. Terasi mengandung banyak vitamin B12, namun tidak boleh digunakan sebagai lauk ya, hanya digunakan sebagai penambah bahan masakan. Biasanya terasi diolah menjadi aneka sambal, tumisan, nasi goreng, ataupun apapun sesuai selera teman-teman. Terasi yang baik memiliki komposisi yang banyak reponnya. Hati-hati jika Anda membeli terasi yang berwarna merah, karena pada umumnya hasil fermentasi ikan maupun udang berwarna hitam kecoklatan, berbau tajam, namun tidak berjamur dan juga tidak penyeh. Biasanya sebelum dijadikan bahan penambah masakan, terasi digoreng atau dibakar untuk menambah aroma serta kelesatannya. Untuk digoreng prosesnya tidak susah, gunakan sedikit minyak. Namun jika untuk dibanggang atau dibakar, beberapa orang mengalami kesulitan. Tapi sebetulnya caranya ada yang lebih mudah. Tidak perlu kita membakarnya langsung di atas api, kita hanya perlu membakarnya di atas teflon atau wajan antilangkat lainnya. Panaskan sampai terasi berbau harum dan matang. Cara ini lebih praktis dibandingkan membakarnya di atas pada api langsung, sekaligus lebih sehat karena terasi tidak terbakar sehingga tidak menimbulkan kasinogen. Setelah terasi dibakar, letakkan di tempat yang kering dan juga tutup dengan wadah yang rapat. Lebih bagus lagi jika diberikan di dalam kulkas, disimpan di bagian chiller. Gunakan pada saat diperlukan. Ciri carasi yang sudah matang adalah mulai berasap dan baunya sedap. Tidak perlu sampai gusung ya. Baik, sekian tipsnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Berikan komentar jika ada yang tidak jelas. See you! Bye-bye.